Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharikaka Haji Ulul Asmi, pimpinan PT Ulul Asmi Faziratur kembali mengadakan manasik untuk keberangkatan umroh program Syawal Angkatan 52 Satu rombongan ini akan didampingi langsung oleh Haji Ulul Asmi Pada manasik pertama dan kedua, Haja Sri Ramawati dan Haji Kosin memberikan materi tentang tata cara penggunaan kain ihrom bagi jemaah laki-laki Larangan-larangan saat sudah berihrom dan berniat umroh, pembagian kamar hotel Hingga hal-hal terkecil yang perlu disampaikan kepada jemaah Angkatan 52 yang nantinya akan sangat membantu saat mereka berada di Tanah Suci, baik Madinah maupun Mekah Tepat di awal bulan Syawal, Haji Ulul Asmi bersama satu rombongan umroh Angkatan 52 berangkat ke Tanah Suci Pemberangkatan kali ini dari kantor Biro Umroh Pimpinan Haji Ulul Asmi yang ada di Jalan Cokroba Sonto No. 39 Kota Madiun Sebelum berangkat menuju Bandara Juanda, jemaah umroh program Syawal ini pun mengikuti isti gosah dan solat safar di lantai 2 kantor PT Ulul Asmi Faziratur Acara ini ditutup dengan saling bersalam-salaman antar sesama jemaah umroh Angkatan 52 Setelah selesai melaksanakan isti gosah, jemaah Angkatan 52 ini pun turun untuk sejenak saling mengucapkan salam perpisahan kepada saudara yang turut ikut melepas keberangkatan jemaah umroh Angkatan 52 ini menuju ke Tanah Suci Siapa kita? Sisi Hindu wisata Hindu wisata Luar biasa Biro Haji dan Umroh Yes, yes, yes Dengan bus, jemaah program Syawal ini pun menuju ke Bandara Juanda melalui jalan tol Madiun, Surabaya Kurang lebih 2,5 jam perjalanan tibalah rombongan umroh Angkatan 52 di Bandara Juanda Tiap maskapai menyediakan fasilitas kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan untuk dibawa hingga ke pintu masuk pesawat Pada keberangkatan kali ini pesawat Batik Air akan mengantar jemaah umroh program Syawal menuju ke Madinah Salah satu fasilitas yang ada di dalam pesawat Batik Air adalah layar monitor yang dapat digunakan jemaah untuk menyaksikan film dan juga mendapatkan informasi mengenai posisi, cuaca, serta waktu area yang dilewati saat pesawat Batik Air ini mengantar para penumpangnya hingga akhirnya tiba di lokasi tujuan Alhamdulillah, setelah kurang lebih 9 jam berada di dalam pesawat akhirnya tibalah jemaah umroh Angkatan 52 ini di Bandara Madinah Sudah ada tim handling serta mutolif yang menyambut kedatangan para tamu Allah ini Setelah melewati proses imigrasi dan pengambilan koper jemaah Angkatan 52 langsung diantar dengan bus menuju ke Hotel Konkret Darulkur Madinah Dari Madinah, tim Sindowisata melaporkan inna alhamda wa n Professional wal wal maul kelara shareOh 新 YE im selamat menikmati